Pagiku cerahku, matahari bersinar Kugendong tas merahku di pundang Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Satu tes lagi selesai Selamat pagi Mas Bray Kali ini kita ketemu lagi Di pagi yang cerah ini Walaupun sedikit berawat Kita bakal riding singkat sebentar Dan mali awali hari ini dengan bismillah Dan jangan lupa Selalu ceria dan berbahagia Untuk memulai itu semua Gak ada salahnya kan Memulai dengan yang manis-manis Oke Ngomong-ngomong nih Kita mau kemana sih Jadi hari ini Gue bakal Datang ke Plan produksi Salah satu Produsen motor Terbesar di Indonesia Yaitu motor Honda Di sini nanti Tujuan gue sekarang Gue riding akan ke Ata Honda motor Sunter Wah Ngeber waktu ini Mas Bray Karena agendanya Kita bakal berangkat Bareng sama teman-teman blogger Dan blogger nih Nanti dari Ke tempat yang sebenarnya Sudah disiapkan untuk acara Dan acara kali ini Kita itu bakal Ngebahas soal Honda Genio Iya Honda Genio Honda yang dibilang Kok mirip Scooby Terus Yang dibilang Wabit berbaju Scooby Nah di sini Astra Honda motor Ngajak kita-kita Buat ngeliat langsung Apa sih Yang sebenarnya istimewa Dari Honda Genio ini Katanya Ini katanya nih Honda Genio punya frame baru Dan katanya Gak bener tuh Kalo Honda Genio Pake mesin Honda Beat Dan biar gak cuma katanya Makanya kesempatan Dari AHM ini Ya kita manfaatin Sebaik-baiknya deh Biar keponya Terjawab Bener-bener terjawab Nah pantengin aja Videonya Mas Bray ya Supaya nanti Kita bisa Sama-sama belajar Mengenai Si skutik baru Dari PT Astra Honda Motor ini Dan Kita lihat Seperti apa sih Frame baru Dari Skutik ini Yang katanya 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 Dan katanya Soalnya belum pernah jalan juga nih Nah kebetulan Nah kebetulan udah nyampein lokasinya ya Nah Burbung sudah nyampe Dan kita bawa Siput Siputik Murtad nih Dari pabrik yang sebelah Ya kita cari parkiran yang Mojok-mojok aja deh Kita ada di HM Astra Honda Motor Sunter Menuju ke acara Di Dimana sih Ini dia nih gedungnya PT Astra Honda Motor Sunter Ini udah ada teman-teman nih Disini nih Ada blogger Vlogger Nah kita berangkat sekarang Menuju ke Plan 3 Cikaran Bentaknya di Cikaran Jawa Barat Di kawasan MM2100 ya Nanti juga teman-teman Bakal nyusul Ada yang misah Soalnya Ada yang naik motor Kayak Lejuan Banaran Arvin Stop Bismubi Moto Dan teman-teman yang lainnya Nanti juga ada Wah Anang dari Indomoto Dia juga naik motor Terpisah Sebenernya sih Kepo banget sih Tanya frame-nya baru Katanya bikin lincah Bikin heading Lebih enak Nah masalahnya Belum pernah ngerasain nih Kalau teman-teman disini sih Sudah pernah ngerasain semua Wah Untungnya Pas waktu bisa ikut Kebetulan Gue gak bisa ikut Maren Tapi yang jelas Semoga Keponya tentang Si frame ini Bisa terjawab Nah ini dia Kita sampai di Plan 3 AN Di sekarang Wow Bener-bener ya Keliatannya dari depan tuh Megah banget Buasnya kabarnya 300 ribu meter persegi Wah Fabrik pedemotor Honda Plan 3 Kiris sampai Ini penasaran Gimana ya Enhanced Smart architecture frame Wah Ini dia Frame-nya nih Kalau lihat Mirip Mirip Soang ya Mirip-mirip Angsa Nah ini bisa kelihatan nih Oh Kalau dilihat ini Tampilannya Kayaknya premium banget ya Kelihatan elegan ya Tampilan frame-nya doang loh Tapi Ternyata ini emang Frame-nya beda Sama frame yang Bawaannya Kalau bawaannya Biasanya hitam kan Nah khusus untuk Demo ini Frame-nya Dibikin clear Biar kelihatan jelas Apa sih bedanya Kalau kita lihat Bentuk di bagian atas ini Mirip sama Desen yang sebelumnya Tapi bagian yang sini nih Nah pipih Tapi kok Pipis begini ya Oh iya lupa Ini kan Model ya Jadi ini cutting frame ya Artinya frame ini Utuh Jadi gak ada coakan Seperti ini Nah Seenggaknya Dari sini kita bisa lihat Bahwa Ini ternyata Bagian dalamnya kosong Jadi ini terdiri dari Plat-plat Ini ada plat Ini ada kepal Ini Ini gak lebih tipis dikit Terus juga Kalau dupakan lagi Ini ada sambungan-sambungan Yang Ada jaraknya teratur ya Jadi ini kayaknya Las-lasannya Tapi lasannya beda nih Oh ini mungkin yang disebut Dengan Laser welding ya Jadi Lasnya menggunakan laser Laser ini jaraknya teratur Kalau jaraknya teratur begini Tengahnya gak di las Apa gak ini ya Apa gak Ini celah ya Udah kita kepoin lagi deh Kalau diperhatiin sih Rapi ya Di sini juga kita bisa Ketebalannya nih Dari frame ini Jadi plat ini ya Dan di bagian sini Itu melengkung Sedangkan bagian yang Di sisi sebaliknya Di dalam itu datar Terus kalau perhatikan lagi Lasan yang di bagian leher ini Ini beda Dia masih menggunakan listrik ya Yang biasa Untuk yang bagian Fusetek boncengan aja Dia juga kayaknya Pake plat juga Terus dibentuk Sedangkan rupa Langsung Menyatu dengan frame Jadi bukan Menggunakan yang Baut lagi Di basahnya yang baut Nah Pintas ngeliat Frame nya ini Tengahnya ada bolong nih Mungkin Untuk frame yang pertama kali Digunakan Disputing Honda Belum pernah ada Sebelumnya Digunakan sebelumnya Kita belum bisa Buktikan Seperti apa Ketahanannya Kekuatannya Mungkin masih Baik yang ragu Nah Datangnya ke sini ini Gue juga pengen tahu Seberapa kuat sih Dan apa Iya ini Las-lasannya aman Cuman begitu doang Nggak afdol Kalo cuman Dapat penjelasan doang Terus kepo doang Tapi enggak Lihat langsung Produksinya Nah Untungnya AAM ngajak kita nih Ke area produksi Nah Mas Rai Ini gue lagi Berkunjung ke Plan 3 AAM Dimana ada produksi Untuk krem Motor terbaru Ditu kembang dari Atau Honda Motor Yaitu Honda Genium Yang diusirkan Apes ini Bapak Nah Nah Kelihatan mas Rai Ini punya Pengelasannya Tapi Ini pengelasan Yang akhir Yang final Dimana Dimana Ini hanya Mengelesaikan Bagian tertentu Aja Yang digunakan Lasnya Masih listrik Jadi Masih listrik Seperti di bagian Leher ini Ya Kelihatan ya Dari dekat Seperti ini Tadi kita bisa Lihat sih Dari sebelumnya Itu Masih Produksi Masih dari Plat Ya Ternyata Emang Rangkaannya Ini dari Plat Ya Frame Ini dari Plat Beberapa Plat Yang digabungkan Menggunakan Las-laser Sedangkan Sebelah Ini Belah Lasnya Masih listrik Kelihatan Disini Ya Bedanya Tadi sayangnya Di area Yang sebelumnya Tidak boleh Didokumentasikan Kalau kita Perhatikan Lebih Sama Ini tebal Langkahnya Juga Beda Ternyata Di rangka SF Ini Ternyata Dibangun Dari Plat Jadi Platnya Itu Ada Macem-macem Yang Menggunakan Bahan Spesial Macem-macem Kertebalannya Itu Dari 1mm 1,4mm Hingga 1,8mm Itu Penekatan Kertebalannya Disesuaikan Ya Nanti Dia Plat Itu Dibentuk Dibentuk Menggunakan Mesin Pres Sehingga Bentuknya Seperti Itu Lugukan Lugukannya Lalu Dikatting Ya Dikatting Sehingga Seperti Itu Setelah Itu Akan Dilas Menggunakan Luster Welding Sehingga Menggunakan Luster Tadi Itu Wah Sayang Sekali Gak Bisa Dik Dokumentasikan Karena Memang Tidak Boleh Seperti Ini Dan Metode Ini Dipastikan Haman Ya Karena Udah Dibentasikan Dikendara Udah Empat Terus Keunggulannya Lagi Dari Frame Ini Itu Memungkinkan Desain Yang Sekarang Ini Memungkinkan Motor Ini Memiliki Bagasi Yang Luas 14 Liter Mas Bray Terus Bensin Ini Juga Juga Bisa Bisa Mencapai Kawasitas 4 Liter Wow Keren Dan Kabarnya Sudah Diuji Sebelumnya Jadi Kekuatannya Sudah Diuji Dibanting Sana Banting Sini Sehingga Tidak Bungin Lekan Lagi Kekuatannya Matesan Dibilang Enteng Dan Bikin Lincah Bobotnya Sendiri Ternyata Berkurang Sekitar 4 Kilo Dari Model Sebelumnya Mas Bray Sekarang Sekitar 10 Kilo Dan Sebenarnya Di Tengah Perjalanan Tadi Kita Sempet Tes Ada Frame Yang Bisa Untuk Di Angkat Bobotnya Bahkan Itu Gak Terlalu Berat Cewek Juga Gampang Bawahnya Cewek Juga Terlihat Gampang Bawahnya Disini Habis Ini Kita Juga Bakal Membahas Soal Mesin Sesi Berikutnya Itu Dibongkar Mesin Dari Onda Genio Yang Dibilang Mesin Onda Bit Ini Apa Bedanya Apa Bener Bukan Mesin Onda Bit Pokoknya Dikupas Semua Mas Bray Sama AHM Mulai Dari Piston Injektor Klep Semua Itu Dibukain Dibudah Kita Tinggal Nonton Menyaksikan Oke Tunggu Video Berikutnya Sampai Jumpa Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh